Hai semuanya assalamualaikum jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi Di video kali ini aku bikin roti panjang atau roti lonjong Nah untuk roti ini bisa dijadikan untuk bahan roti hotdog ataupun roti burger ya teman-teman Nah kali ini aku bikin roti mocha dengan seres Nah ini bagian dalamnya lembut dan empuk banget seperti ini ya teman-teman seratnya benar-benar halus Untuk kalian yang pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan Simak terus video ini sampai selesai Langkah pertama siapkan wadah lalu pecahkan 1 butir telur ayam Dan tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau setara dengan 50 gram Tambahkan 1 sendok makan ragi instan dan air putih dingin 115 ml Tambahkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 300-310 gram Kemudian semua bahan ini aku uleni menggunakan mixer Ini diuleninya sampai setengah kalis ya kurang lebih selama 5 menit Setelah adonannya setengah kalis kemudian tambahkan 1,4 sendok teh garam Dan tambahkan juga 50 gram margarin Kemudian lanjut diuleni lagi hingga adonannya benar-benar kalis elastis Kurang lebih selama 20 menit Setelah kurang lebih 20 menit Adonannya sudah kalis elastis Boleh cek ambil sedikit adonan kemudian direntangkan Apabila adonannya sudah tidak gampang putus dan membentuk selaput tipis atau window pan seperti ini Artinya sudah kalis Kemudian bulatkan adonan Nah adonan ini aku dapatnya sekitar 565 gram Kemudian akan aku bagi-bagi menjadi 10 bagian Dengan berat masing-masing sekitar 56-57 gram Apabila kalian tidak punya timbangan Boleh ini dikira-kira aja ya ukurannya Setelah ditimbang dan dibagi menjadi 10 bagian Kemudian dibulatkan adonannya Nah untuk membulatkannya tidak perlu dironding ya cukup seperti ini aja Kemudian diletakkan dan diurutkan ya teman-teman Mana adonan yang terlebih dahulu kita bulatkan Karena adonan itu yang pertama kali nanti bakal dicetak Ulangi membulatkan adonan hingga semua adonannya habis atau selesai Setelah adonannya dibentuk bulat semua seperti ini Lalu tutup menggunakan kain bersih Supaya permukaannya tidak mudah kering Kemudian ambil satu adonan yang pertama kali dibulatkan ya teman-teman Lalu dipipihkan menggunakan rolling pin Untuk ketebalannya bisa setipis mungkin Atau kira-kira 2 mili Kira-kira adonannya setipis ini ya teman-teman Kemudian digulung dari bagian bawah Bisa sambil ditekan-tekan bagian ujungnya Supaya padat seperti ini Di roll aja arah ke depan Kemudian bagian ujungnya bisa dicubit-cubit seperti ini Supaya lebih menempel dan adonan rotinya lebih padat Nah bentuknya lonjong seperti ini Lalu siapkan loyang olesi dengan sedikit margarin Letakkan adonan roti dan ditata di atas loyang Ulangi lagi hal yang sama membentuk adonan Dipipihkan lalu digulung ya teman-teman Sampai semua selesai atau adonannya habis Terima kasih telah menonton! Setelah semua adonan selesai dibentuk Kemudian didiamkan atau diproofing Selama kurang lebih 30 menit Sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Setelah kurang lebih 30 menit Semua adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Seperti ini Nah ini adonannya sudah siap untuk dipanggang ya teman-teman Jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya Kemudian panggang di dalam oven Menggunakan suhu 160 derajat Selama 20 menit menggunakan api atas bawah Setelah kurang lebih 20 menit dipanggang Ini rotinya sudah matang Nah kemudian keluarkan dari dalam oven ya teman-teman Selagi rotinya masih panas-panas seperti ini Kemudian diolesi permukaannya dengan margarin Supaya lebih mengkilap dan lebih lembab Dan ini hasilnya Rotinya sudah selesai dipanggang semua Untuk satu resep Aku dapatnya 10 pici seperti ini ya teman-teman Ini cakep banget Warnanya kecoklatan Terus rotinya benar-benar empuk teman-teman Lembut banget Kalau ditekan-tekan seperti ini Dia nggak gepeng Jadi dia tuh bentuknya kembali Seperti semula ya teman-teman Nah seperti ini ditekan-tekan Kelihatan banget kan Betapa lembutnya roti ini Hari ini aku bikin varian roti mocha meses Nah pertama-tama ambil roti Kemudian dipotong bagian tengahnya Menggunakan pisau yang bergerigi ya teman-teman Dibelah seperti ini Tapi jangan sampai putus bagian bawahnya Ini teman-teman bisa lihat Bagian dalam rotinya benar-benar empuk ya teman-teman Tuh seratnya halus Rongganya juga kecil-kecil Ini tandanya rotinya empuk dan lembut banget Kemudian bagian dalamnya aku olesi dengan krim mocha Nah untuk resep krim mocha-nya ini Aku menggunakan 100 gram margarin Kemudian aku kocok menggunakan mixer Sampai mengembang Lalu aku tambahkan 1 saset kental manis Kalau kalian lebih suka manis Boleh ditambahkan gula halus 2-3 sendok makan Dan tambahkan secukupnya pasta mocha Kemudian ini aku tambahkan lagi Seres coklat secukupnya ke dalam sini Tinggal dimasukin aja Perlahan sedikit demi sedikit Sampai semuanya penuh Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Bisa kalian ulangi Seberapa banyak kalian mau Sekarang aku mau cobain rotinya Ini sekali lagi ya teman-teman Aku kasih lihat Rotinya benar-benar empuk banget Kalau dipotong atau dibelah Bagian dalamnya seperti ini Nah ini seratnya Benar-benar halus banget Lembut ya teman-teman Kalian bisa lihat Ini benar-benar enak banget rotinya Bisa dimakan begini aja Langsung dicelupin ke teh hangat Atau teh panas gitu Juga enak banget Roti ini tidak terlalu manis ya teman-teman Bisa kalian jadikan Jadi roti hotdog atau roti sosis Bisa juga dijadikan roti burger Tinggal dibentuk bulat aja Nah ini roti dengan isian Krim mocha dan juga seres Enak banget Ini wangi mochanya Kenceng banget ya teman-teman Rasanya juga enak Krim mocha dengan seres Pokoknya mantep banget deh Kalian wajib banget cobain Selain untuk cemilan di rumah Roti ini bisa juga kalian Jadikan ide jualan ya teman-teman Untuk ukurannya bisa disesuaikan Dengan selera masing-masing Kemudian kalau mau dijual Tinggal di packing aja Menggunakan plastik OPP Serapi mungkin Dan harga jualnya Bisa kalian tetapkan Dari harga kalian membeli bahan Atau sesuai harga pasaran Di daerah kalian masing-masing Oke teman-teman Makasih banget Udah nontonin videoku Sampai selesai Semoga resep kali ini Bermanfaat ya Dan semoga kalian suka Dengan videonya Bagi kalian yang tidak ingin Ketinggalan video terbaruku selanjutnya Jangan lupa subscribe Like Dan aktifkan lonceng notifikasinya juga Wassalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax